Hai, Jusin is here. Welcome back to Jusin Translation YouTube channel. I'm very glad that I can meet you again with a new video, for sure. We are going to learn, you know. Are you still motivated learning English from the scratch to the advanced? I hope that you are. Pada video kali ini, kita akan belajar Tensis lagi untuk level lanjutan. Di mana level lanjutan ini lebih memfokuskan pembelajaran kita memahami konteks, gitu. Jadi bukan untuk menghafal struktur kalimat, tapi lebih memahami pada konteksnya. Pada video kali ini, saya akan kasih kalian gimana cara membedakan dua struktur kalimat ini. Yang pertama adalah, I will be doing. Nah, I will be doing. Lalu kemudian selanjutnya adalah future perfect tense. Yang ini, I will have done. Wow, oke. Jadi sebenarnya, dua ekspresi ini apa sih maksudnya? Kan gitu. Oke, langsung saja kita simak bareng-bareng. Are you ready? Let's get started. Kita akan mulai dari yang pertama, yakni future continuous tense. Kalau misal kita mau perhatikan di sini dari sisi waktu, waktunya adalah future. Artinya, apa? Waktu mendatang. Continuous artinya sedang. Oke, jadi bisa kita asumsikan bahwa future continuous tense ini adalah bayangan kita terhadap aktivitas yang sedang berlangsung di waktu yang akan datang. Gitu. Contohnya begini ya. Future continuous tense sederhananya merujuk pada aktivitas yang kita prediksi sedang terjadi di waktu tertentu di masa mendatang. Contohnya begini. Sekarang, aku dan Romy sedang mengantre tiket teater. Oke ya. Teater akan mulai 10 menit lagi. Oke. Lalu kemudian aku bikin prediksi. 20 menit mendatang, semua penonton sedang menyaksikan drama di atas panggung. Nah, ada kata konteks sedang, tetapi ada prediksinya di sini. Next 20 minutes. Gitu. Apabila kita terjumahkan ke dalam bahasa Inggris, maka akan menjadi begini. Romy and I now are standing. Oke. Now are standing. In queue for the theater tickets. Oke. Jadi di sini ada konteks are, kemudian standing. Artinya sedang berdiri. Atau sedang mengantre. The theater starts 10 minutes away. Jadi akan bermula atau mulai 10 menit lagi. Nah, in prediction, 20 minutes from now. Jadi 20 menit dari sekarang. Everyone will, akan, hear, be watching. Jadi ini auxiliary. Kemudian verb ing, continuous tense. Oke. Sedang menonton drama on the stage. So everyone will be watching drama on the stage. Nah, dalam penerjemahannya terkadang kita tidak perlu menerjemahkan akan sedang gitu. Enggak. Karena saya sudah kasih hints-nya atau saya sudah kasih cluenya di 20 menit dari sekarang gitu. Nah, ini untuk memberikan kalian penjelasan bahwa terkadang banyak sekali konten-konten yang menerjemahkan kalimatnya itu kadang tidak masuk dalam register Bahasa Indonesia gitu. Bayangan saya 20 menit lagi adalah semua orang sedang dalam aktivitas menonton. Inilah yang dimaksud dengan feature continuous tense. Kemudian, contoh yang lain di sini. Here. Jangan telepon aku di antara jam 2 sampai jam 3 siang ya. Jangan telepon aku di antara jam 2 sampai jam 3 siang. Aku sedang kursus musik. Jadi, saya mau kasih kamu pemahaman bahwa kalau misal kamu nanti mau telepon, aku nanti bakal nggak bisa angkat telepon di antara jam 2 sampai jam 3. Artinya satu jam itu. Karena di saat rentang itu, aku sedang kursus musik gitu. Jadi, konteksnya adalah sedang. Hanya saja kita sudah kasih clue di sini konteksnya adalah bahwa ini prediksi nanti gitu. Oke. Misal kita terjumahkan, maka akan menjadi seperti ini. Don't give me a call between 2 and 3 p.m. I will be having a music course. Jadi, I will be having a music course. Jadi, secara konteks, saya membuat prediksi di waktu antara jam 2 sampai jam 3 siang. Dan disitulah saya sedang dalam aktivitas belajar. Nah, ini yang disebut sebagai feature continuous tense. Semoga bisa dipahami. Oke ya. Kemudian, apabila kita memperhatikan, ada konteks lain loh. Ya, ini di feature continuous tense. Ya, ini konteksnya apa? Gunakan feature continuous tense will be versus verb ing saat memprediksi aktivitas yang berada dalam proses. Oke. Di waktu mendatang. Hampir seperti yang sebelumnya. Contoh. Don't come over my house around 9 a.m. to 2 p.m. Everyone will be going out for work. Jangan mampir ke rumah di antara jam 9 sampai jam 2 siang nanti ya. Semua orang sedang keluar untuk kerja. Jadi, ini adalah sebuah prediksi bahwa aktivitas itu akan berada dalam sebuah proses gitu. Kemudian, contohnya. Apakah kamu lihat kapal itu? In the following hour, it will be carrying on over 500 people. It's such an amazing ship. Apakah kamu lihat kapal itu? Beberapa jam kemudian nanti, kapal itu akan membawa lebih dari 500 orang. Benar-benar kapal yang mengagumkan. Nah, jadi it will be carrying on over 500 people. Itu adalah konteksnya sedang gitu. Tapi itu adalah prediksi. Di mana? Sesuai dengan prediksi kita. Untuk beberapa jam kemudian. Kemudian selanjutnya, konteks lain dari future continuous tense. Yakni, ini dia. Gunakan future continuous tense, will be, or verb ing. Untuk memprediksi aktivitas yang sudah menjadi rutinitas. Apabila aktivitasnya itu sudah menjadi rutinitas. Jadi, kita bisa set plan. Karena kita tahu bahkan nanti jam seperti itu, jam demikian, jam tepatnya seperti itu. Kita melakukan sesuatu. Contohnya, it's Monday tomorrow, I'll be working again. It's Monday tomorrow, I'll be working again. So, besok Senin. Jadi, aku akan kerja lagi. Setelah enaknya leha-leha di hari Minggu ya kan, kita memasuki rutinitas yang berulang kembali. Kemudian, will you be driving to work as usual? Akankah kamu menyetir mobil buat kerja seperti biasanya? Nah, jadi di sini, akankah kamu menyetir mobil buat kerja? Kita gunakan will you be driving? Karena yang kita asumsikan bahwa kamu ini, orang di dalam kalimat ini, kamu ini, oke, biasanya kalau bekerja, nyetir mobil. Nah, konteks lain dari future continuous tense yang ketiga adalah, gunakan future continuous tense atau will be plus verb ing untuk menyatakan jadwal mendatang. Jadi, fungsi ini boleh juga menggunakan present continuous tense. Oke, present continuous tense. Is MR verse verb ing. Contohnya, we will be leaving for Bogor at 6 in the evening. Kita akan berangkat ke Bogor jam 6 petang ini. Ini udah jadwal. Jadi, kita akan meninggalkan tempat ke arah Bogor jam 6. Itu hampir sama dengan we are leaving for Bogor at 6 in the evening. Kita akan berangkat ke Bogor jam 6 petang ini. Jadi, kita udah kasih tau sama kalian bahwa penggunaan dari future continuous tense ini memiliki konteks yang pakem. Dan, ada juga konteks yang lain. Semoga ini cukup membantu. Oke ya. Kemudian, selanjutnya yang kedua adalah future perfect tense. Kalau kita mau perhatikan, future ini berarti apa? Waktunya, time zone-nya itu mendatang. Perfect itu artinya sudah. Artinya, aktivitas itu dalam prediksi kita di waktu yang akan datang sudah dilakukan. Contohnya begini. Future perfect adalah frasa kata kerja yang menggunakan will dan juga have. Oke, kita tau bahwa auxiliary perfect itu adalah have atau has. Kemudian verb 3 yang merujuk pada aktivitas yang sudah selesai sebelum waktu tertentu di masa mendatang. Dan, tanda dari tense tense ini adalah will have plus verb 3. Dimana have dan verb 3 ini adalah kunci dari perfect. Artinya sudah. Contohnya begini. Filmnya mulai jam 9.30. Dan sekarang jam berapa? 9.29. Oke, kita telat. Filmnya sudah mulai waktu kita sampai di bioskop. Oke ya. Jadi, filmnya ini mulai jam 9.30. Sekarang jam berapa? 9.29. Oke, kita telat. Filmnya sudah mulai waktu kita sampai di bioskop. Karena mungkin di jam 9.29 ini kita lagi mau berangkat dari rumah. Gitu loh. Iya kan? Terus kemudian karena tinggal satu menit gak mungkin dong. Gak make sense. Kalau dalam satu menit kita langsung clink sampai di tempat gitu. Maka kita bisa prediksi bahwa ketika kita sampai sana, oke ya. Filmnya sudah mulai. Nah, itu adalah sebuah prediksi. Itu yang disebut sebagai future perfect tense. The film starts at 9.30. What time is it now? 9.29. Oh, we are late. The film will have started by time we get to the cinema. Gitu. Jadi, kita gunakan will have started. Bukan akan sudah mulai. Enggak. Nantinya, di waktu itu, filmnya sudah mulai. Saya memprediksi masa mendatang, waktu saya sampai di bioskop, filmnya sudah mulai. Jadi, kesimpulannya, kapan saja kita merujuk pada aktivitas yang sudah selesai di waktu tertentu di masa mendatang, gunakan future perfect tense. Nah, ini adalah penjelasannya berkenaan dengan dua tenses yang jarang banget dipakai oleh orang Indonesia. Tetapi sebenarnya, dalam hal performance, dalam hal application, it's totally important. Maybe that's all for these explanations. I hope that you guys can tell the difference between future continuous tense and future perfect tense. Maybe that's all. The last I say here, have a great day for you all and see you again in the upcoming video. See you, international and sashpo people. Bye then. Da-da. Da-da. selamat menikmati